Setelah seratus napas waktu, gambar di layar cahaya perak menghilang. Jitian Singh meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap para prajurit dengan ekspresi arogan. Suaranya sekeras bel. Saat itu, untuk menyelamatkan ratusan juta orang, saya bertarung melawan ras iblis selama bertahun-tahun. Di luar Tianlong Pas, aku membunuh lebih dari 500 ribu prajurit ras iblis dengan pedangku. Ketika tentara di Menrace mengepung kota Zhongzhou, saya membunuh lebih dari 1 juta tentara di Menrace. Setelah nyaris lolos, aku membunuh pemimpin ras iblis. Karena itu, ras iblis memandangku sebagai musuh besar, target yang harus dibunuh. Dan ratusan juta umat manusia dengan hormat menyebut saya dewa pembunuh berjubah putih, dewa keselamatan suci. Saat dia berbicara, telapak tangan kanannya bersinar dengan cahaya kemasan, dan pedang pemakaman surga yang hitam pekat muncul. Ji Tianxing memegang pedang dengan tangan kanannya dan mengelus pedangnya dengan tangan kirinya. Dia berkata dengan suara rendah dan bermartabat, jumlah prajurit ras iblis yang tewas di bawah pedangku tidak kurang dari 1,5 juta. Suaranya tidak nyaring, tapi menyebar dengan jelas ke seluruh Tianlong Pas. Jutaan tentara mendengarnya dengan jelas. Semua orang terkejut. Mereka merasakan tubuh mereka menegang dan kulit kepala mereka kesemutan. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Belum lagi membunuh 1,5 juta tentara ras iblis yang ganas, bahkan jika dia membunuh 1,5 juta orang biasa, dia akan menjadi dewa pembunuh yang langka. Dewa pembunuh yang tak tertandingi ini bisa membantai seluruh Tianlong Pas hanya dengan satu pedang. Ratusan ribu tentara terdiam. Kebanggaan dan rasa puas diri lebih dari 100 jenderal menghilang tanpa jejak. Semua orang merasa malu. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan apapun. Masing-masing dari mereka hanya membunuh beberapa ribu tentara ras iblis, dan mereka sudah bangga akan hal itu. Mereka membual bahwa mereka telah bekerja keras dan memberikan kontribusi besar. Namun dibandingkan dengan Jitian Singh, mereka bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut pun. Wajah Yuefu juga sangat jelek. Ekspresinya agak mengelak. Namun dia segera sadar kembali dan buru-buru menjelaskan, Jitian Singh, ini hanya cerita dari sisi Anda. Siapa yang tahu jika Anda mengada-ada? Tianlong Pas apa? Kota Zhongzhou apa? Kami belum pernah mendengarnya. Meskipun banyak orang dapat melihat bahwa gambar yang ditampilkan di layar cahaya perak jelas merupakan pengalaman nyata Jitian Singh. Jika mereka tidak mengalaminya secara pribadi, tidak ada yang bisa membayangkan pertempuran besar dan berdarah seperti itu. Tapi ketika Yuefu mengajukan pertanyaan seperti itu, tentu saja ada banyak jenderal terpercaya yang setuju. Benar, ini adalah cerita sepihak Jitian Singh. Anda tidak dapat mempercayainya. Jitian Singh selalu sombong. Dia berbicara tanpa berpikir, dan ketika dia menyombongkan diri, itu tidak terbatas. Satu orang membantai satu setengah juta setan. Anda sedang berbicara tentang buku surgawi. Sekalipun ada 1,5 juta sapi, Anda tidak akan bisa membunuh semuanya. Lebih dari 20 jenderal mempertanyakan kata-kata Jitian Singh satu demi satu. Namun, mereka jelas kurang percaya diri. Setelah mereka selesai berbicara, tidak ada yang menjawab. Para prajurit di sekitar puncak gunung tetap diam, ekspresi mereka serius. Jitian Singh tidak repot-repot menjelaskan, dia juga tidak repot-repot memperhatikan para jenderal itu. Dia melanjutkan, karena itu, akulah yang paling memahami iblis di dunia ini. Asal usul iblis, karakteristik dan bakat ras mereka, serta kelemahan mereka dan segala jenis metode iblis, saya sangat jelas tentang mereka. Setahun yang lalu, saya mengumpulkan seluruh pengalaman hidup saya ke dalam catatan penolak setan dan meminta Nenek Long untuk membagikannya ke Medan Perang Utara agar dapat dibaca oleh para prajurit. Mendengar ini, mata Lubai Suang menjadi lebih cerah, dan sedikit senyuman muncul di matanya. Wajah Yuefu dan para jenderal berubah drastis lagi, memperlihatkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi. Ratusan ribu tentara di Heavenly Lion pas memperlihatkan ekspresi kesadaran, dan mereka mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Ya Tuhan, jadi dialah yang menyusun catatan penolak iblis. Jadi begitu. Pantas saja ketika saya mendengar nama Ji Tian Xing sebelumnya, saya merasa nama itu agak familiar, seolah-olah saya pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Sejak kita mempelajari catatan penahanan iblis, menghadapi pasukan iblis menjadi lebih mudah, dan jumlah korban telah berkurang. Ini semua berkat kontribusi Ji Tian Xing. Catatan penahanan iblis Ji Tian Xing memungkinkan 30 juta tentara di utara mempelajari cara menghadapi iblis. Ini jelas merupakan kontribusi yang besar. Pantas saja dia bisa menyusun catatan penahan iblis. Sepertinya dia benar-benar bertarung melawan para iblis selama bertahun-tahun dan membunuh 1,5 juta dari mereka dengan tangannya sendiri. Dalam sekejap, ratusan ribu jenderal sedang mendiskusikan Ji Tian Xing, dan mereka sangat menghormati dan mengaguminya. Tentu saja, fakta bahwa dia telah membunuh 1 juta iblis menjadi fakta yang sangat kuat, dan tidak ada yang berani mempertanyakannya lagi. Saat ini, semua orang mengerti mengapa Dewa Luosui mengirim Ji Tian Xing ke celah Singa Surgawi. Dia benar-benar bisa membantu kerajaan White Frost mengalahkan pasukan iblis. Hanya ketika dia menjadi wakil komandan dia bisa memimpin jutaan tentara di jalur Singa Surgawi menuju kemenangan. Ketika UFO melihat reaksi para prajurit, ekspresinya berubah jelek, dan jantungnya berdebar kencang. Ini sudah berakhir. Prestasi dan kontribusi Ji Tian Xing jauh melebihi Bensuai, dan dia telah mengejutkan semua orang. Sialan ini, dia benar-benar membalikkan keadaan dan dengan mudah mengatasi kemarahan dan rasa jijik semua orang. Dia bahkan mendapatkan rasa hormat dari para prajurit. Perasaan bahaya yang kuat membuat UFO gelisah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon kepada Lubai Suang. Namun, penampilan Ji Tian Xing belum berakhir. Masih banyak lagi pencapaian menantang surga yang belum ditunjukkan. Astaga! Dia melambaikan tangannya dan menembakkan sinar cahaya putih lainnya, yang memasuki layar cahaya perak besar. Seketika, pemandangan lain muncul di layar terang. Di gurun yang gelap, seorang pemuda tampan dan gagah berani berbaju putih sedang bertarung dengan seekor binatang raksasa yang seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat. Binatang hitam pekat itu tingginya 30 meter dan memiliki sayap yang tajam serta pengait di ekornya. Penampilannya sangat ganas dan menakutkan, dan auranya sangat kuat. Setelah kedua belah pihak bertukar beberapa gerakan, Ji Tian Xing menghancurkannya dengan pedangnya, dan pedang itu roboh dan menghilang di tempat. Ji Tian Xing menatap para prajurit itu dan memperkenalkan dengan sungguh-sungguh, setengah tahun yang lalu, saya bertarung dengan Dimensein baru Ji Si Uluo dan membunuhnya di tempat. Namun, pemimpin Ras Iblis mengajari Ji Si Uluo teknik rahasia kuno sebagai kartu truf penyelamat nyawanya. Ji Si Uluo belum benar-benar mati, dan dia akan dibangkitkan di Gunung Dunia Bawah Utara dalam waktu 10 tahun dan memulihkan kekuatannya. Ji Tian Xing tidak menyebutkan teknik benih giok iblis surgawi, dan para prajurit juga tidak memahaminya. Hanya Lubai Suang yang mendengar petunjuknya, dan memandang Ji Tian Xing dengan makna yang dalam, dan berpikir, benar-benar dialah yang membunuhnya. Dimensein Ji Si Uluo yang baru bahkan tidak punya waktu untuk memimpin pasukan sebelum dia dibunuh olehnya, dan hanya sedikit jiwanya yang tersisa. Dia benar-benar Dimensein yang paling tragis. Kali ini, Ji Tian Xing melambaikan tangannya lagi dan menembakkan sinar cahaya putih lainnya. Pemandangan di layar cahaya perak berubah lagi. Itu adalah kehampaan yang gelap gulita, dan Ji Tian Xing bertarung dengan leluhur Suepao. Leluhur Suepao telah disempurnakan menjadi senjata iblis ekstrim, dan hampir abadi. Kedua belah pihak bertarung untuk waktu yang lama, dan pada saat kritis terakhir, Ji Tian Xing menggunakan tombak pembunuh dewa dan membunuh leluhur Suepao yang terluka parah di tempat. Pemandangan void yang luar biasa dan menakjubkan serta cahaya dan bayangan warna-warni membuat banyak prajurit terpesona, dan hati mereka dipenuhi dengan pemujaan dan rasa hormat. 2072 Suara Ji Tian Xing bergema di seluruh Sky Lion Pass. Ratusan ribu tentara terkejut. Hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan penyembahan. Bagi mereka, serangan 1,5 juta tentara ras iblis sudah cukup untuk menempatkan jalur Singa Surgawi di ambang kehancuran, dan jalur itu akan ditembus dalam sekejap. Namun, Ji Tian Xing seorang diri telah membantai jutaan setan. Patriark Suepao dan Dimensein Asura adalah iblis terkenal yang telah membantai banyak nyawa. Nama mereka menimbulkan ketakutan di hati para prajurit bangsa ilahi. Bahkan wakil komandan Yue dan Kaisar Suci Bai Suang mungkin tidak mampu mengalahkan kedua orang suci iblis itu. Namun, Ji Tian Xing telah membunuh Dimensein Asura dan Patriark Suepao. Dia telah menunjukkan kehebatannya yang tak terkalahkan, bahkan menyebabkan para Dimensein yang ganas pun merasa takut dan putus asa. Rekor pertarungan mengejutkan macam apa ini? Dewa pembantaian legendaris macam apa dia? Mampu bertarung berdampingan dengan seorang jenius yang tak tertandingi, dewa pembunuh legendaris, melawan ras iblis, itulah kehormatan setiap prajurit. Sebelumnya, Ji Tian Xing mengkritik Kaisar Suci Bai Suang, mengatakan bahwa waktunya sangat berharga dan dia tidak ingin menyianyaiakannya untuk sampah yang tidak berguna. Pada saat itu, semua orang diliputi amarah dan ingin mengusir Ji Tian Xing. Mereka tidak akan pernah menerimanya. Sekarang, tampaknya gabungan kebajikan dari semua jenderal yang hadir tidak dapat dibandingkan hanya dengan Ji Tian Xing. Dibandingkan dengan Ji Tian Xing, wakil komandan Yue dan para jenderal lainnya benar-benar sampah yang tidak berguna. Ji Tian Xing juga mengatakan bahwa dia akan membantu Sky Lion pas mengalahkan iblis sebelum membantu jenderal lainnya. Saat itu, tidak ada yang percaya padanya. Mereka semua mengira dia sombong dan cuek seperti orang gila. Namun, sepertinya dia pasti bisa memimpin para prajurit untuk mengalahkan iblis dan mempertahankan Sky Lion pas. Tidak ada lagi yang meragukan kata-katanya. Ratusan ribu tentara telah melupakan keberadaan wakil komandan Yue. Semua perhatian mereka tertuju pada Ji Tian Xing. Semua orang sangat bersemangat. Mereka hanya ingin Ji Tian Xing tinggal dan memimpin mereka keluar dari Sky Lion pas. Mereka ingin membantai iblis di luar celah tersebut. Sebagai seorang prajurit, siapa yang tidak ingin memberikan kontribusi dan menjadi terkenal? Belum lagi legenda seperti Ji Tian Xing, jika mereka bisa mencapai 1% dari rekor pertempurannya, mereka akan memenuhi syarat untuk menjadi pahlawan hebat. Sesaat suasana dan situasi di lapangan berubah. Para perwira dan tentara yang baru saja menonton pertunjukan semuanya menoleh ke Ji Tian Xing dan sangat menghormati dan memujanya. Bahkan sebagian besar prajurit di bawah komando Yue Fu telah berubah pikiran dan bimbang. Lu Bai Suang melihat semua ini dan tidak bisa menahan senyum. Dia menghela nafas dalam hatinya, pantas saja nenek long berulang kali memintaku untuk melindungi Ji Tian Xing dan mendengarkan pengaturan serta instruksinya. Saat itu, saya masih belum yakin. Tapi sekarang, Ji Tian Xing benar-benar seorang jenius yang langka, seekor naga atau burung phoenix di antara para pahlawan dunia. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing melanjutkan dengan nada tenang, saya diperintahkan untuk bergabung dalam perang di utara dan menjadi wakil komandan jalur singa langit. Ini adalah kehormatan Anda, dan merupakan keberuntungan rakyat kulit putih. Kekaisaran Beku Waktuku sangat berharga, jadi aku tidak mau repot dengan tipu muslihat beberapa orang tercelah. Saya hanya ingin menghancurkan tentara iblis dalam waktu sesingkat mungkin dan memulihkan kedamaian dan ketenangan di Kekaisaran White Frost. Dan beberapa orang bisa berpuas diri dengan catatan pertempuran yang menyedihkan, dan mengaku sebagai pejabat yang setia dan berani yang telah bekerja keras sejak lama. Bukankah itu konyol? Aku menyebutmu sampah yang tidak berguna. Apakah kamu menerima itu? Jika Ji Tian Xing tidak menunjukkan rekor pertempuran dan kekuatannya sebelumnya, para prajurit tidak akan yakin dan akan membuat keributan besar. Namun kini, ketika dia menanyakan pertanyaan ini dari posisi komando, ratusan ribu tentara terdiam, tidak berani menjawab. Para prajurit yang tadi membuat keributan semuanya menundukkan kepala karena malu. Mereka sangat malu hingga ingin mati. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bertanya lagi dengan nada bermartabat, apakah Anda yakin? Para prajurit terdiam beberapa saat, lalu seseorang mengumpulkan keberanian untuk menjawab, ya. Ji Tian Xing meninggikan suaranya dan bertanya dengan nada yang lebih bermartabat, apakah Anda yakin? Kali ini, banyak tentara yang menjawab serempak, ya. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan nada serius, bagus. Jika Anda ingin menghapus gelar memalukan ini, Anda harus pergi ke medan perang dan membunuh musuh, dan memberikan lebih banyak kontribusi. Aku akan memimpinmu untuk melawan tentara iblis, membantai tentara iblis, dan meraih kemenangan dan kedamaian. Apakah Anda ingin menjadi pejuang yang kembali berjaya, pahlawan di hati rakyat? Suaranya menyebar ke seluruh Sky Lion Pass, dan membuat darah ratusan ribu tentara mendidih. Banyak orang yang mengangkat tangan dan berteriak, ya. Ji Tian Xing berkata dengan nada bermartabat, lebih keras. Ratusan ribu tentara mengangkat senjatanya dan berteriak dengan suara serak, ya. Gelombang suara yang kuat bergema di langit di atas Sky Lion Pass, mengguncang dua gunung besar. Pada saat ini, darah satu juta tentara di Sky Lion Pass mendidih, dan semangat mereka melonjak. Lubai Suang akhirnya menunjukkan senyuman. Dia memandang Ji Tian Xing dengan matanya yang jernih dan cerah, dan ada rasa penghargaan yang kuat di matanya. Pantas saja Nenek Long memperlakukannya seperti keponakan, dan guru ilahi memercayainya tanpa syarat. Orang ini benar-benar berbakat duniawi, seorang jenius luar biasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Meskipun saya adalah penguasa kerajaan embun beku putih, dan ratusan juta orang menghormati saya, saya tidak dapat melakukan ini. Tapi kaisar ini tidak bisa seperti dia, membalikan keadaan hanya dalam satu jam dan menjadikan mereka yang meremehkannya menjadi penggemar dan penyembahnya. Dengan dia yang bertanggung jawab atas Sky Lion Pass, kemenangan sudah di depan mata. Empat jenderal di belakang Lubai Suang juga menunjukkan senyuman puas, dan mereka sangat mengagumi dan memuji Jitian Singh. Tak jauh dari situ, wajah Yue Fu sehitam dasar pot, suram seperti es, dan matanya penuh kekecewaan dan keputusasaan. Dia tahu betul bahwa dia telah kalah dalam konfrontasi dengan Jitian Singh. Dia telah kalah total, dan dia telah dikalahkan sepenuhnya. Bajingan sialan ini, hanya dengan beberapa kata, dia menghasut ratusan ribu tentara untuk mendukungnya. Bagaimana bajingan tercela ini melakukannya? Yue Fu adalah ahli tingkat leluhur, dan dia pasti tahu bagaimana Jitian Singh melakukannya. Namun, pukulan kegagalannya terlalu besar, dan dia tidak dapat mempercayai atau menerima hasil yang membuat frustrasi seperti itu. Setelah sekian lama, teriakan yang bergema di langit akhirnya menghilang. Jitian Singh melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan suara keras, semuanya, ingat apa yang kalian katakan malam ini. Segera, Anda akan bangga dengan pilihan Anda. Setelah mengatakan itu, dia memandang Yue Fu dengan jijik, dan menoleh untuk melihat Lubai Suang di sampingnya, dan berkata dengan suara tenang, Lubai Suang, lakukan sesuai keinginanmu. Sikapnya terhadap Lubai Suang tetap biasa saja, tanpa rasa hormat sedikitpun. Namun, tidak ada yang merasa hal itu tidak pantas, dan mereka merasa hal itu wajar. Lubai Suang maju selangkah, memandang Yue Fu dengan wajah bermartabat, dan mengumumkan dengan lantang, mulai hari ini dan seterusnya, Yue Fu akan dicopot dari posisi wakil komandan, dan akan dipindahkan ke kota Gunung Putih untuk mengambil alih urusan internal. Urusan. Dengan kalimat sederhana, Yue Fu diturunkan dari wakil komandan bangsawan menjadi pejabat kecil di belakang kota. Perbedaan status bisa dikatakan sebagai perbedaan antara awan dan lumpur. Penurunan yang begitu besar membuat Yue Fu merasa sangat terhina dan marah. 2073. Yue Fu adalah ahli seni bela diri dari Kekaisaran Bai Suang, seorang leluhur yang dihormati. Diturunkan dari wakil komandan menjadi pejabat kecil di Departemen Rumah Tangga Kekaisaran adalah suatu penghinaan besar, dan dia tidak dapat menerimanya. Untuk mempertahankan wajah kecil yang tersisa, dia lebih suka mengundurkan diri dari posisinya dan kembali ke sekte untuk pensiun. Lu Bai Suang memahami perasaannya, jadi dia tidak menyalahkannya dan mengangguk setuju. Kemudian, Yue Fu terhuyung dan pergi, sosoknya menghilang ke langit malam. Setelah Yue Fu pergi, Lu Bai Suang mengalihkan pandangannya dan mengumumkan, mulai hari ini dan seterusnya, Tuan Mudaji Tian Xing akan mengambil alih posisi wakil komandan dan memimpin tiga pasukan dalam pertempuran. Tidak seorang pun boleh melanggar perintah Tuan Mudaji, atau Kaisar ini akan menghukum mereka dengan berat. Jika ada yang berkolusi dan menentang perintah Tuan Mudaji, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Suara jernih dan dingin menyebar ke seluruh Heavenly Lion Pass. Jutaan tentara mendengarnya dengan jelas, dan tubuh mereka gemetar, hati mereka dipenuhi rasa kagum. Lu Bai Suang kemudian memerintahkan empat jenderal di belakangnya, biarkan para prajurit membubarkan diri, jangan mengendurkan pertahanan. Kalian berempat pergi dan kumpulkan tim konstruksi, perbaiki kampramuka sesegera mungkin dan kembalikan ke keadaan semula. Keempat jenderal itu buru-buru menangkupkan tangan memberi hormat dan berangkat menjalankan tugasnya masing-masing. Di langit, hanya tersisa Lu Bai Suang dan Ji Tian Sing. Lu Bai Suang menganggup kepada Ji Tian Sing dan tersenyum, Tuan Mudaji, Kaisar ini tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Kaisar ini lalai. Sekarang Tuan Mudaji telah membalikan keadaan dan memenangkan hati jutaan tentara, hal ini benar-benar layak untuk dirayakan. Tuan Mudaji, silakan datang ke Istana Komandan dan biarkan Kaisar ini mengadakan makan malam penyambutan untuk Anda. Ji Tian Sing meliriknya dan tersenyum, tidak perlu makan malam penyambutan. Waktuku terbatas, mari kita ke bisnis dulu. Mendengar kata-kata, mulai urusan dulu, Lu Bai Suang tidak tahu kenapa, tapi perasaan aneh muncul di hatinya, dan sedikit rasa malu yang tidak terdeteksi melintas di matanya. Tapi dia segera membuang pikiran itu di benaknya, dan mempertahankan postur yang bermartabat, mengangguk, itu juga bagus, Tuan Mudaji. Dengan itu, dia memimpin dan secara pribadi memimpin Ji Tian Sing ke Istana Komandan. Istana Komandan Lu Bai Suang terletak di puncak gunung sebelah barat. Itu adalah istana utama megah yang dikelilingi oleh dua belas istana lainnya. Bagian dalam istana utama didekorasi dengan megah dan megah, namun tidak terlalu mewah. Setelah keduanya memasuki Istana Komandan, mereka masuk ke ruang konferensi. Mereka datang ke hadapan meja pasir besar dan mulai mendiskusikan urusan militer. Kotak pasir selebar 30 meter ini sangat nyata. Itu dengan jelas menunjukkan medan dan penempatan pasukan dalam jarak 100 ribu mil. Ji Tian Sing berdiri di depan meja pasir dan menatapnya dengan saksama, mengamati dengan cermat setiap bagian medan dan pertahanan. Saat dia mengamati, dia juga menghafal semua medan dan pengaturan pertahanan. Dia mengingat semuanya dengan jelas, mulai dari pos pemeriksaan besar dan barak hingga pos penjagaan kecil dan menara panah. Selama satu jam penuh, pandangannya tidak pernah lepas dari meja pasir. Lubai Suang sangat familiar dengan meja pasir, jadi dia tidak terlalu melihatnya. Matanya tertuju pada Ji Tian Sing. Meskipun dia baru berinteraksi dengan Ji Tian Sing selama dua jam, dia sudah mendengar tentang Ji Tian Sing. Dia juga telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana dia membalikkan keadaan dalam situasi putus asa dan betapa bersemangatnya dia. Di matanya, Ji Tian Sing adalah keberadaan yang penuh teka-teki. Dia ingin melihat melalui dirinya. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Lubai Suang menatap Ji Tian Sing dengan linglung, memikirkan hal lain. Ji Tian Sing tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menoleh ke arahnya. Dia berkata dengan nada main-main, Lubai Suang, kamu sudah menatapku selama satu jam. Apakah kamu belum cukup melihatnya? Saya mendengar bahwa Anda belum menikah dan tidak memiliki pendamping dao. Mungkinkah kamu memiliki perasaan padaku? Lubai Suang tiba-tiba sadar kembali. Saat dia mendengar kata-kata genitnya, wajah cantiknya berubah menjadi dingin. Dia berkata dengan rasa malu dan marah, Tuan Mudaji, mohon bersikap bermartabat dan jangan berbicara omong kosong. Ji Tian Sing segera menunjukkan senyuman lega. Dia menganggup dan berkata, En, benar. Aku khawatir kamu akan tergila-gila padaku dan diam-diam naksir aku. Lagi pula, aku sudah punya keluarga. Nada suaranya sangat tenang dan natural, tanpa berlebihan sedikitpun. Itu memang benar adanya. Karena itu, Lubai Suang menjadi semakin malu dan marah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Mudaji, ketika kamu berbicara dengan orang lain, apakah kamu juga begitu genit dan narsis? Tahukah Anda bahwa permaisuri ini adalah kaisar suci termuda dari kerajaan ilahi Sungai Luo, dan juga permaisuri yang dikagumi oleh jutaan pria? Apakah permaisuri ini begitu tak tertahankan di matamu? Ji Tian Sing buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata dengan serius, dengan bakat dan penampilanmu, tentu saja kamu cantik sekali. Namun, hatiku sudah menjadi milik seseorang. Tidak mungkin kami berdua bisa bersama. Jadi, Anda harus menghilangkan pikiran tentang cinta sesegera mungkin. Kalau tidak, kamu akan terluka dan semua orang akan mengira aku orang yang tidak berperasaan. Aku akan sangat dirugikan. Lubai Suang selalu bermartabat dan bermartabat. Dia tidak menunjukkan emosinya di wajahnya, tapi dia masih marah dengan kata-kata Ji Tian Sing. Kamu, Ji Tian Sing, kamu benar-benar narsis, sombong, dan tidak tahu malu. Apakah menurutmu permaisuri ini akan menyukaimu? Jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Permaisuri ini sama sekali tidak menyukaimu. Ji Tian Sing tersenyum lagi dan menepuk dadanya. En, en, kalau begitu aku lega. Dengan cara ini, tidak akan mempengaruhi kerja sama kita. Lubai Suang sangat marah hingga dadanya naik turun dengan cepat. Dia hampir tersedak napasnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya. Ji Tian Sing, permaisuri ini sangat menyesal. Jika aku tahu kamu seperti ini, aku tidak akan setuju membiarkan Nenek Long membawamu ke sini. Ji Tian Sing memandangnya dengan wajah serius dan berkata dengan nada serius, Lubai Suang, kamu salah. Kamu menjadikan nyawa ratusan juta orang sebagai lelucon. Ini adalah pembunuhan. Lubai Suang tertegun dan menatapnya dengan wajah bingung. Ji Tian Sing menjelaskan, karena emosi Anda sendiri, Anda tidak mengizinkan saya datang ke Heavenly Lion Pass untuk membantu. Hal ini menyebabkan jatuhnya Heavenly Lion Pass, dan ratusan juta orang dibantai oleh pasukan iblis. Katakan padaku, bukankah kamu pelaku utamanya, pendosa abadi. Lubai Suang memutar matanya lagi dan memegangi dahinya tanpa berkata-kata. Dia tersenyum pahit dan berkata, Ji Tian Sing, saya tidak ingin bertengkar denganmu. Saya mengaku kalah, oke. Sekarang, aku akan mengatur tempat tinggalmu. Anda bisa tinggal di sini dengan tenang. Mulai besok, saya akan mengirim dua wakil jenderal untuk menjadi asisten Anda. Lubai Suang tidak tahan dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Permai Suri, yang selalu tenang dan bermartabat, kini berada dalam kekacauan. Dia bahkan tidak memiliki sikap bermartabat. Dia takut jika dia terus mengganggunya, dia akan disesatkan oleh Ji Tian Sing dan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan statusnya. Sederhananya, dia takut setelah digoda oleh Ji Tian Sing beberapa kali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutupnya atau memuntahkan darah. Siapa yang tahu ketika Ji Tian Sing melihat dia berbalik untuk pergi, dia menarik lengannya dan berkata sambil tersenyum, mengapa harus menunggu sampai besok. Mari kita mulai malam ini. Aku sedang terburu-buru, jadi kamu harus cepat. Lubai Suang tertegun dan menatapnya dengan mata terbuka lebar. Matanya dipenuhi rasa malu dan marah. 2074. Lubai Suang menangis. Matanya yang jernih dan indah tertutup lapisan kabut tipis. Ji Tian Sing melihatnya seperti ini dan merasa sedikit tidak berdaya. Dia tersenyum pahit dan berkata, Lubai Suang, apa yang kamu lakukan? Aku tidak mengganggumu. Saya sedang berbicara tentang bisnis yang tepat. Ini adalah misi militer. Apakah Anda salah paham? Hah. Lubai Suang memelototinya dan berkata dengan dingin, Ji Tian Sing, ada yang harus saya lakukan di kota Gunung Putih. Saya akan kembali dalam tiga hari. Saya akan menyerahkan Sky Lion Pass kepada Anda. Anda harus menjaganya dengan baik. Jangan mengacau. Jika Sky Lion Pass hilang, saya tidak akan memaafkanmu. Saya akan melaporkan Anda kepada Guru Ilahi. Lubai Suang berbalik dan pergi dengan marah. Dia tidak peduli dengan bujukan Ji Tian Sing dan pergi seolah-olah dia sedang melarikan diri. Ketika sosok Lubai Suang menghilang di malam hari, Ji Tian Sing tersenyum penuh kemenangan dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak menyangka Kaisar Suci Bai Suang yang bermartabat begitu mudah digoda. Saya bahkan tidak menggunakan kekuatan saya dan dia melarikan diri. Itu bagus. Jika dia tidak ada di Sky Lion Pass, saya dapat mengendalikan situasi dan melaksanakan rencana tersebut sesegera mungkin. Jelas sekali, Ji Tian Sing tidak akan menggoda Kaisar Suci Bai Suang tanpa alasan. Tentu saja ada konspirasi. Dia telah mendengar dari Nenek Long bahwa Kaisar Suci Bai Suang adalah orang suci bela diri termuda di negeri ilahi. Dia masih seorang gadis yang belum menikah. Karena Lubai Suang masih terlalu muda, dia harus berpura-pura menjadi dingin dan bermartabat. Dia juga lebih dewasa dan tidak berani terlalu agresif. Dia dan Lubai Suang memiliki pandangan berbeda. Jika Lubai Suang tetap tinggal di Sky Lion Pass, dia akan menemui jalan buntu dan membuang waktu. Kali ini, dia harus memutuskan Simpul Gordian dan mengakhiri pertempuran dengan cepat. Hanya setelah Lubai Suang pergi dengan marah dia baru bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Segera, aula pertemuan menjadi sunyi. Ji Tian Sing menatap meja pasir pertempuran dan mengamatinya dengan cermat. Pada saat yang sama, dia memikirkan rencana selanjutnya. Satu demi satu rencana pertempuran, ide-ide berani terus bermunculan di benaknya. Setelah meninggalkan istana komandan, Lubai Suang meninggalkan Sky Lion Pass bersama dua pelayannya. Mereka bertiga menginjak awan putih dan melaju melintasi langit malam menuju kota Gunung Putih. Lubai Suang berdiri di atas awan, memandang langit malam dengan ekspresi rumit. Terkadang dia mengerutkan kening, terkadang dia marah, dan terkadang dia kesal dan menyesal. Kedua pelayan di belakangnya sama-sama berada di alam transendensi kesengsaraan tingkat delapan. Mereka mengenakan baju besi emas dan tampak heroik. Pelayan di sebelah kiri ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Tuan Kaisar Suci, apakah Anda benar-benar akan meninggalkan jalur Singa Surgawi dan menyerahkan kekuasaan kepada Jitian Sing? Dia baru saja tiba di Heavenly Lion Pass dan belum mengetahui situasinya. Dia juga tidak mengetahui situasi dari tiga juta tentara yang kuat. Dalam tiga hari, saya khawatir dia bahkan tidak dapat mengingat nama para jenderal, dan kemudian sesuatu akan terjadi. Lu Bai Suang sebenarnya sangat menyesal. Dia merasa pendekatannya terlalu tidak dewasa. Namun, pada saat itu, Jitian Sing telah menyodok hatinya, dan dia juga diejek dan diejek. Hal ini membuatnya bingung sejenak, dan dia telah membuat keputusan yang tidak masuk akal ini. Namun, sekarang dia sudah tenang, bahkan jika dia ingin kembali ke Heavenly Lion Pass, dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melakukannya. Apa yang Anda tahu, Jitian Sing adalah murid guru ilahi yang paling berharga. Kekuatan dan bakatnya luar biasa, dan dia juga merupakan dewa pembunuh berjubah putih yang terkenal. Dia pasti bisa menjaga Heavenly Lion Pass. Terlebih lagi, saya telah menginstruksikan para jenderal besar untuk mengendalikan situasi. Bahkan jika Jitian Sing tidur di Heavenly Lion Pass selama tiga hari, tidak akan terjadi apa-apa. Kedua pelayan berbaju besi emas mengangguk, dan mereka merasa lega. Pelayan di sebelah kanan bertanya lagi, Tuan Kaisar Suci, saya melihat Anda tidak bahagia sekarang, dan sepertinya Anda sedang memikirkan sesuatu. Apakah itu karena Jitian Sing? Lubai Suang? Tentu saja, dengan tegas menyangkalnya. Dia berkata dengan ekspresi bermartabat, bagaimana mungkin? Saya baru bertemu dengannya sekali, dan saya bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Bagaimana aku bisa marah padanya? Jangan bertanya lagi, saya sedang memikirkan masalah serius. Oh, kedua pelayan itu menjawab dan saling memandang. Mereka tidak mempercayai pernyataan ini. Mereka adalah pengawal pribadi dan pelayan terpercaya Lubai Suang. Mereka telah melihat Lubai Suang dan Jitian Sing memasuki aula konferensi dan tinggal di sana selama satu jam. Akhirnya, Lubai Suang bergegas keluar dengan marah, dan sudut matanya masih basah, seolah-olah dia telah diintimidasi. Namun, Lubai Suang menolak mengakuinya, dan kedua pelayan itu tidak berani bertanya lebih banyak. Mereka hanya bisa diam-diam bergosip dan menebak-nebak. Mungkinkah Jitian Sing menindas Tuan Kaisar Suci? Jitian Sing begitu sombong sehingga dia tidak menaruh perhatian pada Kaisar Suci. Itu sangat mungkin. Tria yang sangat bau, tidak satupun dari mereka yang baik. Melihat Tuan Kaisar Suci kita cantik, dia pasti memiliki pikiran jahat. Itu benar. Sayangnya, identitasnya mulia. Lord Saint Emperor harus mempertimbangkan situasi keseluruhan, dan demi perdamaian Kekaisaran, dia hanya bisa menelan amarahnya. Huh, Tuan Kaisar Suci sungguh menyedihkan. Dia terobsesi dengan seni bela diri sepanjang hidupnya, dan sangat mengkhawatirkan rakyat Kekaisaran. Dia bahkan belum pernah bertemu orang yang disukainya, dan dia telah dimanfaatkan oleh seorang bejat. Namun, menurutku Jitian Sing tampan dan kuat, dia juga murid Tuhan nomor satu di Kekaisaran. Jika dia benar-benar melakukan itu dengan Tuan Kaisar Suci kita, itu akan menjadi pasangan yang bagus, bukan? Kedua pelayan itu berdiskusi secara diam-diam melalui transmisi suara. Setelah membiarkan imajinasi mereka menjadi liar untuk beberapa saat, mereka dipenuhi dengan emosi dan perasaan yang rumit. Aduh! Jitian Sing sedang mengamati meja pasir dan memikirkan rencana pertempuran ketika dia tiba-tiba bersin. Dia tidak mengangkat kepalanya dan mengusap ujung hidungnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, dia pasti memarahiku di belakangku. Sai, wanita memang tidak boleh tersinggung. Pada saat ini, dua jenderal parubaya melangkah ke Ola dengan kepala terangkat tinggi. Kedua jenderal ini adalah bawahan lama dari wakil Marsikal kanan, dan berada di urutan kedua setelah wakil Marsikal. Mereka masing-masing memimpin pasukan yang terdiri dari 200 ribu tentara. Keduanya datang ke belakang Jitian Sing dan membungkuh hormat. Jenderal Xie Wen, Zhong Lin, memberi salam pada Marsikal Ji. Xie Wen dan Zhong Lin adalah dua deputi yang disebutkan Lubai Suang, dan mereka selalu setia padanya. Jitian Sing menganggup dan menjawab. Kalian berdua adalah deputi yang diatur Lubai Suang untukku, kan? Xie Wen menanggupkan tangannya dan menjawab, Iya. Marsikal Ji, karena Anda baru di sini, biarkan bawahan ini memberi Anda gambaran singkat tentang pengaturan pertahanan. Jitian Sing tidak menjawab, melainkan bertanya, meja pasir ini diperbarui setiap hari, bukan? Zhong Lin menganggup dan berkata, Benar. Jitian Sing melambaikan tangannya dan berkata, jika itu masalahnya, maka Anda tidak perlu menjelaskannya. Saya tahu situasi di sekitar celah singa surgawi seperti punggung tangan saya. Ah. Petik dua tanda tanya tanda tanya petik dua. Xie Wen dan Zhong Lin saling memandang, dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Ini baru satu jam. Wakil Marsikal Ji baru saja tiba, dan dia tidak menanyakan apapun. Dia hanya melihat ke meja pasir sebentar, dan dia sudah tahu situasinya. Dia hanyalah seorang dewa. Saat kedua jenderal itu masih linglung, Jitian Sing memerintahkan dengan nada bermartabat, Xie Wen, Zhong Lin, dengarkan. Segera kumpulkan 50 ribu tentara elit di lembah kaki gunung di sisi timur. Keduanya tanpa sadar menegakkan tubuh mereka dan mendengarkan perintah dengan hormat. Setelah mendengarkan, mereka berdua mengerutkan kening dan bertanya, Marsal Ji, mengapa kamu mengumpulkan 50 ribu tentara sekarang? 2075 Xie Wen dan Zhong Lin tidak mengerti apa yang dimaksud Jitian Sing. Jitian Sing menatap mereka dan berkata dengan acuh tak acuh, ada 80 ribu elit iblis di gunung Kifeng di luar celah tersebut. Itu adalah benteng yang bisa diserang dan dipertahankan. Itu juga merupakan taring pasukan iblis. Aku akan pergi dan mencabut taring itu malam ini. Pertama, saya akan meningkatkan moral para prajurit dan memberikan peringatan kepada pasukan iblis. Dia mengatakannya dengan santai, tetapi ketika Xie Wen dan Zhong Lin mendengarnya, mereka tercengang. Mata mereka membelalak kaget. Setelah sadar kembali, mereka melambaikan tangan dan mencoba membujuk Jitian Sing. Komandan Ji, kamu tidak bisa melakukan ini. Gunung Kifeng adalah poster depan pasukan iblis. Ada formasi iblis tingkat Xiein dan empat raja iblis besar yang menjaganya. Wakil Komandan Yu pernah memimpin tim untuk menyerang, namun gagal dan memakan banyak korban jiwa. Wakil Komandan Kiri Yue Fu juga pernah memimpin pasukan untuk menyerang, tetapi dia juga menderita kekalahan telak dan kehilangan 60 ribu tentara. Pasukan iblis telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari di sana. Begitu mereka bergegas ke gunung Kifeng, mereka tidak akan bisa kembali. Jitian Sing memandang mereka tanpa ekspresi. Dia mengerutkan kening dan bertanya, sepertinya kalian berdua sangat ketakutan. Hanya 80 ribu setan yang membuatmu takut seperti ini. Bagaimana Anda akan menghadapi jutaan tentara iblis di masa depan? Xie Wen dan Zhong Lin hanya bisa tersenyum pahit dan terus menjelaskan, Komandan Ji, bukan karena kami takut. Kami tidak bisa melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Semua orang tahu bahwa setelah kita menghancurkan gunung Kifeng, pasukan iblis akan dengan mudah terpecah dan dihancurkan. Tentara iblis juga mengetahui hal ini. Itu sebabnya mereka banyak berinvestasi di gunung Kifeng. Itu tidak bisa ditembus. Komandan Ji, saya sedikit berlebihan. Anda baru saja ditunjuk dan ingin mengambil risiko menyerang gunung Kifeng yang paling sulit. Ini jelas merupakan hal yang tabu. Sekali gagal, semangat kerja akan turun dan pasukan akan menjadi tidak stabil. Itu akan mempengaruhi prestis Anda. Keduanya mencoba membujuknya, namun Ji Tian Xing mengabaikan mereka. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, Kamu tidak perlu bicara lebih banyak. Aku sudah mengambil keputusan. Kamu hanya perlu mengikuti perintahku. Wajah Xie Wen dan Zhong Lin dipenuhi ketidakberdayaan. Mereka hanya bisa saling memandang dan tersenyum pahit. Huh. Seperti yang diharapkan oleh Lord Saint Emperor, Ji Tian Xing benar-benar tidak mengikuti aturan. Sebelum Lord Saint Emperor pergi, Dia memperingatkan kita untuk tidak membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Aku tidak menyangka dia akan menimbulkan masalah secepat ini. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memberitahu Santo Kaisar? Mau bagaimana lagi, Dia hanya bisa melaporkan kebenarannya kepada Kaisar Suci. Kalau tidak, siapa yang berani memikul tanggung jawab ini? Keduanya berdiskusi secara diam-diam untuk beberapa saat lalu pamit dari Ji Tian Xing dan meninggalkan Aula Konferensi. Di sisi lain, Lu Bai Suang sedang melaju kencang melintasi langit malam. Tiba-tiba, aliran cahaya terbang dari jauh dan mendarat di telapak tangannya. Ketika cahayanya menghilang, Slip Geok komunikasi terlihat di telapak tangannya. Lu Bai Suang dengan cepat melepaskan Divine Sense-nya, menyerbu Slip Geok, dan membaca informasi di dalamnya. Ketika dia selesai membaca informasi di Slip Geok, ekspresinya berubah dan dia mengerutkan kening. Kurang ajar kau. Saat Kaisar ini pergi, dia langsung menjadi gelisah. Huh, bajingan ini? Dia pasti sengaja membuat marah Kaisar ini untuk pergi. Seberapa pintarkah Lu Bai Suang? Setelah meninggalkan Sky Lion pas karena kesal, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Sekarang Ji Tian Xing ingin menimbulkan masalah, dia langsung menebak konspirasi Ji Tian Xing. Kedua pelayan lapis baja emas melihat ekspresi anehnya dan bertanya dengan prihatin, Tuan Kaisar Suci, apa yang terjadi? Lu Bai Suang berkata dengan suara rendah, Ji Tian Xing, bocah itu, mengumpulkan 50 ribu tentara dalam semalam untuk menyerang Gunung Kifeng. Dia mengatakan itu untuk meningkatkan moral para prajurit dan memberikan peringatan kepada iblis. Kedua pelayan itu juga mengubah ekspresi mereka. Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini terlalu tidak bisa diandalkan. Semua orang tahu bahwa Gunung Kifeng adalah benteng dan juga poster depan dari Kam Iblis. Pertahanannya sangat kuat, kedua wakil komandan secara pribadi memimpin pasukan untuk menyerangnya, tetapi semuanya gagal. Pelayan lainnya juga dengan cepat membujuk, Tuan Kaisar Suci, menurutku, ayo kembali ke Sky Lion Pass. Jika Anda tidak ada di sini, dengan temperamen Ji Tian Xing, dia pasti akan menimbulkan banyak masalah. Lu Bai Suang sedikit ragu, setelah berpikir sebentar, dia berkata, tidak perlu, ayo kembali ke kota Gunung Putih. Seperti kata pepatah, jangan ragukan orang yang Anda manfaatkan, dan jangan gunakan orang yang Anda ragukan. Karena Kaisar ini memilih untuk mempercayainya, saya akan memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya. Terlebih lagi, dia adalah orang yang sangat dijunjung tinggi oleh Nenek Long dan Guru Ilahi. Dia seharusnya tidak terlalu dangkal. Melihat Lu Bai Suang telah mengambil keputusan, kedua pelayan itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka hanya bisa diam. Malam gelap dan angin kencang. Saat itu dingin dan tanah membeku. Di kaki gunung di sisi timur Sky Lion Pass, di lembah yang gelap dan dingin. Sebanyak 50 ribu prajurit manusia lapis baja hitam berkumpul di lembah dalam keheningan, berdiri dalam formasi yang rapi. Tidak ada yang bersuara, hanya baju besi dan pedang yang memantulkan cahaya dingin dari waktu ke waktu. Ji Tian Xing, Xie Wen, dan Zhong Lin berdiri di langit malam, menatap 50 ribu tentara. Ji Tian Xing mengangguk untuk menunjukkan kepuasannya terhadap kondisi para prajurit. Bagaimanapun, ini adalah garis depan Medan Perang Utara. Tentara diatur dengan ketat, dan perintah militer bagaikan gunung. Ji Tian Xing mengeluarkan 20 jimat misterius dari cincin interspatial dan memberikannya kepada Xie Wen dan Zhong Lin. Pergi dan bagikan jimat ini kepada 10 komandan. Berikan masing-masing 2 jimat. Xie Wen dan Zhong Lin mengambil 20 jimat itu dan melihatnya dengan bingung. 10 jimat berwarna emas, dan 10 lainnya berwarna merah. Mereka memiliki efek dan fungsi yang berbeda, namun semuanya mengandung gelombang energi yang kuat. Xie Wen bingung dan bertanya, Marsal Ji, untuk apa jimat ini? Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah serius, tentu saja itu sangat berguna. Bisa atau tidaknya kita mencapai tujuan kita malam ini akan bergantung pada jimat-jimat ini. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, sampaikan perintahku. Semuanya, keluarlah. Pastikan untuk menyembunyikan pedang dan senjata kalian dengan baik. Sembunyikan sosok dan aura kalian dengan baik. Xie Wen dan Zhong Lin tidak berani mengatakan apapun. Mereka bergegas menyampaikan perintah itu. Segera, Ji Tian Xing dan kedua jenderal itu memimpin 50 ribu tentara keluar dari lembah. Di bawah naungan kegelapan, mereka menyelinap keluar dari celah tersebut. Gunung Kifeng berada di luar Sky Lion Pass. 800 li ke arah timur laut, itu adalah gunung lurus dan curam yang tingginya ribuan sang. Ada lembah di kedua sisi gunung. Di kaki gunung terdapat sebuah gua alam yang mengarah ke belakang gunung. Di belakang gunung ada lembah datar. Sebuah kam ras iblis ditempatkan di sini. Ada sekitar 400 ribu prajurit elit. Gunung Kifeng mudah dipertahankan dan sulit diserang. Selain itu, ras iblis telah menghabiskan banyak uang untuk membangun pertahanan. Dapat dikatakan bahwa itu tidak bisa dipecahkan. Selain itu, di belakang gunung Kifeng terdapat kam garda depan ras iblis. Ada 400 ribu prajurit iblis di dalamnya. Begitu gunung Kifeng akan hilang, 400 ribu prajurit iblis itu akan segera mengambilnya kembali. Karena itu, wakil marsekal kiri dan kanan secara pribadi memimpin pasukan untuk menyerang, tetapi tidak satupun yang berhasil. Saat ini, tengah malam. Ada lampu di gunung Kifeng. Dari kaki gunung hingga puncak, terdapat puluhan menara pengawas. Semuanya dijaga oleh prajurit iblis. 2076 Tidak ada bulan malam ini, dan bahkan bintang pun jarang di langit. Seiring berjalannya waktu, langit malam menjadi semakin gelap. Di langit malam di sekitar gunung Kifeng, awan kelabu berkumpul tanpa suara, seolah badai akan datang. Gunung itu masih damai, dan tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang aneh. Tidak ada yang percaya bahwa pejuang manusia di Sky Lion Pass punya nyali untuk menyerang gunung Kifeng. Bagaimanapun, dua wakil komandan Sky Lion Pass datang untuk menyerang secara langsung, tetapi keduanya gagal total. Dengan medan dan kekuatan pertahanan gunung Kifeng, mereka sama sekali tidak takut dengan serangan prajurit manusia. Tidak ada yang menyadari bahwa krisis sudah dekat. Selain itu, tidak ada yang melihat Jitian Sing, yang mengenakan jubah putih dan dengan tangan kosong, mendaki gunung Kifeng. Dia melakukan teknik rahasia langit keruh, dan tubuh serta auranya menyatu dengan langit dan bumi. Bahkan jika dia melewati prajurit kuat dari ras iblis, tidak ada yang bisa merasakan keberadaannya. Dia bertindak sendiri, dan tiba di gunung Kifeng hanya dalam beberapa detik. Xie Wen dan Zhong Lin sedang dalam perjalanan menuju gunung Kifeng bersama 50 ribu prajurit. Beberapa saat kemudian, Jitian Sing tiba di pos pemeriksaan di kaki gunung. Ada lebih dari seribu prajurit iblis yang menjaga di sini, dan lebih dari 3 ribu prajurit elit dalam kegelapan. Tidak mungkin menyerang dengan paksa. Jitian Sing berjalan menuju tablet batu hitam yang tinggi, dan harus berhenti. Di depannya ada penghalang tak terlihat, yang merupakan perisai pertahanan formasi iblis tingkat suci. Hanya prajurit iblis yang bisa masuk dan keluar. Begitu prajurit alien mendekat, mereka akan mengaktifkan formasi dan dibunuh oleh pasukan balasan. Jitian Sing melakukan teknik rahasia mata ilahi, dan menatap formasi tak kasat mata untuk waktu yang lama. Formasi di Mendau yang tak terlihat berubah menjadi ribuan pembuluh darah di matanya, dengan kekuatan iblis mengerikan mengalir di dalamnya. 15 menit kemudian, dia tiba-tiba menunjukkan senyuman dingin, dan mengangkat alisnya dengan percaya diri. Jadi itu adalah formasi serangan jiwa bayangan gelap yang umum. Ia dapat membedakan antara ras iblis dan ras alien berdasarkan gelombang jiwa. Jika itu ras iblis, formasi akan membiarkan mereka lewat secara otomatis. Jika itu ras alien, formasi akan melepaskan serangan jiwa dan membunuh penyusup di tempat. Bagi pejuang biasa, formasi yang melibatkan jiwa adalah yang paling sulit dipatahkan. Yue Fu dan wakil komandan datang untuk menyerang gunung Qi Feng, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan formasi secara diam-diam. Mereka hanya bisa memimpin pasukan untuk menyerang. Tentu saja mereka menderita kerugian besar. Ji Tian Xing memahami alasannya, dan diam-diam melakukan teknik rahasia langit keruh, menyembunyikan gelombang jiwanya. Setelah beberapa nafas, jiwa dan auranya tersembunyi. Dia tidak memiliki jiwa atau jiwa, dia seperti batu yang dingin. Aduh! Dia mengambil satu langkah ke depan dan dengan lancar melewati arrai serangan jiwa bayangan gelap besar, memasuki arrai tersebut. Itu tidak memicu serangan dari barisan besar, juga tidak menimbulkan suara apapun. Itu tidak membuat khawatir ras iblis manapun. Bagaimanapun, formasi besar serangan jiwa bayangan gelap hanya akan menyerang orang luar dengan fluktuasi jiwa yang tidak normal. Benda-benda yang tidak memiliki gelombang kehidupan atau jiwa, seperti batu, pakaian, kayu busuk, dan sebagainya, tidak akan memicu serangan apapun. Jitiansing telah menyembunyikan aura jiwa ilahi dan gelombang energinya seperti batu. Tentu saja, formasi tersebut tidak akan menyerangnya. Astaga! 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 Setelah memasuki formasi, Jitiansing tidak terhalang dan terhuyung-huyung ke puncak gunung. Sepanjang jalan, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang pertahanan seluruh gunung, kekuatan dan distribusi ras iblis. Setelah beberapa saat, dia sampai di puncak gunung. Puncak gunung yang datar memiliki radius 50 mil. Sebuah kam iblis dibangun. Di tengahnya, ada lebih dari selusin istana hitam yang husyuk. Jitiansing menjelma menjadi langit dan bumi. Meski tidak ada jejak yang ditemukan, dia bisa melihat segala sesuatu di area ini dengan jelas. Dia dengan jelas melihat ada lebih dari 60 ribu prajurit iblis di kam iblis. Kebanyakan dari mereka sedang dalam masa pemulihan. Di setiap istana hitam, ada sejumlah besar ahli alam jiwa purba dan beberapa ahli alam kesengsaraan. Mereka semua adalah jenderal dari ras iblis. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa di tengah-tengah istana megah, ada lebih dari selusin ahli alam kesengsaraan. Selusin ahli alam melampaui kesengsaraan dari klan iblis sedang mendiskusikan urusan militer di aula konferensi yang hikmat. Duduk di atas adalah empat ahli dengan ukuran berbeda. Kekuatan mereka telah mencapai alam kesengsaraan tingkat kelima ke atas. Jitiansing dapat segera menentukan bahwa mereka adalah empat raja iblis. Hahaha, seperti yang kuduga, aku menyebabkan keributan besar di jalur singa surgawi hari ini. Ini pasti akan membuat khawatir mata-mata dan pengintai ras iblis. Kempat raja iblis dan jenderal iblis pasti telah mengetahui perubahan di jalur singa surgawi dan sedang mendiskusikan cara menghadapinya. Jitiansing mencibir dalam hati sambil diam-diam mendekati istana. Dia mempertahankan keadaannya yang tidak terlihat dan menyembunyikan aura dan gelombang jiwa ilahinya. Dia melangkah ke ruang pertemuan dan duduk di patung Gadvin di atas. Kempat raja iblis sedang duduk di kakinya, tetapi mereka tidak memperhatikannya sama sekali. Mereka masih mendiskusikan urusan militer dengan jenderal iblis. Raja iblis yang tampak seperti banteng dan bertanduk dua menyeringai dan berkata, Semuanya, aku punya berita bagus untuk diberitahukan kepadamu. Aku yakin semua orang sudah mendengarnya, kan? Hari ini, seorang ahli manusia datang ke Heavenly Lion Pass dan menyebabkan keributan besar. Ia bahkan mencopot jabatan wakil komandan. Wakil komandan kiri yang asli, Yue Fu, dicopot dari jabatannya di depan umum oleh Kaisar Suci Baisuang. Dia tidak sanggup menanggung penghinaan dan melarikan diri. Meskipun jenderal iblis sudah mendengar masalah ini, mereka masih tertawa terbahak-bahak. Hahaha, lelucon yang luar biasa. Kaisar Suci Baisuang selalu berhati-hati. Ada apa dengan otaknya? Merupakan hal yang tabu untuk mengganti komandan di menit-menit terakhir. Itu pasti akan mempengaruhi moral tentara. Terlebih lagi, ahli manusia yang muncul entah dari mana itu masih sangat muda dan asing. Saya juga mendengar bahwa pemuda itu sangat arogan. Dia tidak hanya menyebabkan kekacauan di jalur singa surgawi, dia juga melukai lebih dari 100 jenderal. Hehehe, anak itu bukan mata-mata kita, kan? Ini adalah kesempatan bagus bagi kami. Ngomong-ngomong, karena hal seperti itu terjadi di Heavenly Lion Pass, sekarang pasti berantakan. Moral tentara tidak stabil. Kita harus mengambil kesempatan untuk menyerang. Keempat Raja Iblis dan Jenderal Iblis mengejek dan mengejek masalah ini. Mereka menganggapnya sebagai lelucon besar. Pada saat yang sama, ini adalah kesempatan yang dikirimkan dari surga bagi mereka. Setelah semua orang tertawa beberapa saat, pemimpin Raja Iblis berkata, semuanya, ini memang kejutan yang tidak terduga. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menerobos jalur singa surgawi. Namun, Kaisar Suci Bayi Suang selalu berhati-hati. Dia benar-benar menyingkirkan UFO dan mengganti komandannya pada menit terakhir. Saya khawatir ada jebakan. Saya akan mengirim pengintai elit ke Heavenly Lion Pass untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Setelah kami memastikan bahwa berita tersebut benar dan Heavenly Lion Pass benar-benar kacau, kami harus segera mengirimkan pasukan. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Raja Iblis lainnya mengangguk setuju. Raja Iblis Anggang benar. Dia telah mengirim pengintai untuk menyelidikinya. Yang harus kita lakukan adalah mengerahkan tentara secepatnya dan bersiaga setiap saat. Kita harus bersiap untuk memberikan pukulan telak pada Heavenly Lion Pass. Ketika para Jenderal Iblis mendengar ini, mereka semua menggosok tinju mereka dan darah mereka mendidih. Jitian Singh diam-diam mencibir. Kamu hanya berpikir untuk menyerang Heavenly Lion Pass sekarang. Sudah terlambat. 2077. Astaga. Kekuatan ilahi langit dan bumi yang menakutkan berubah menjadi telapak tangan yang tak terlihat dan tiba-tiba meraih kepala Raja Iblis. Kekuatan Raja Iblis ini telah mencapai tingkat ke-6 dari alam Crossing Kalamiti. Namun, dia sama sekali tidak memperhatikan telapak tangan raksasa yang tak terlihat itu. Retakan. Dengan suara retakan yang tajam, kepala Raja Iblis ini hancur di tempat. Daging dan darahnya berceceran di mana-mana, dan otaknya berceceran di tanah. Bahkan jiwanya hancur, dan dia mati di tempat. Tiga Raja Iblis lainnya dan lebih dari selusin Jenderal Iblis dengan senang hati mendiskusikan masalah pengiriman pasukan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan Aula menjadi sunyi. Semua orang tercengang. Semua orang menatap mayat Raja Iblis tanpa kepala dengan ngeri dan perlahan jatuh ke tanah. Udara sepertinya membeku. Semua orang lupa bernapas. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Setelah beberapa saat, semua orang kembali sadar. Tiba-tiba, mereka menjadi gempar dan berseru. Berengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Iblis baik-baik saja. Mengapa kepalanya tiba-tiba pecah? Pasti ada yang menyerangnya. Semuanya, cari dan temukan si pembunuh. Tidak mungkin. Kami semua duduk di Aula Utama. Belum lagi kami tidak melihat penyerangnya, bahkan tidak ada sedikitpun bahaya. Lebih dari selusin Jenderal Iblis panik. Mereka mengeluarkan pedang dan pedang mereka dan mencari si pembunuh. Wajah ketiga Raja Iblis sangat jelek. Mereka juga melepaskan indera ilahi mereka untuk menutupi seluruh gunung Kifeng untuk menyelidiki situasi dan aura abnormal. Jitiansing duduk di atas patung Dewa Iblis dan melihat Kaola Utama. Melihat semua orang berantakan dan panik, dia tidak bisa menahan cibiran. Meskipun dia dekat, tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Setelah seratus napas penuh, tiga Raja Iblis dan lebih dari selusin Jenderal Iblis masih belum menemukan apapun. Saat ini, Raja Iblis Anggang berkata, masalah ini terlalu aneh. Semuanya, harap tenang. Saya telah memeriksa mayatnya dan dapat memastikan bahwa seseorang menyerang secara diam-diam. Namun, kami tidak menemukan jejak si pembunuh. Kekuatan pembunuh ini pasti sangat kuat. Itu sebabnya kami tidak dapat menemukan jejak apapun. Aku dan kedua Raja Iblis akan duduk di sini. Jenderal, cepat gerakan pengintai dan cari di seluruh Gunung Kifeng. Mendengar kata-katanya, selusin Jenderal Iblis saling memandang dengan cemas, memperlihatkan ekspresi canggung. Raja Iblis Anggang, bukankah Gunung Kifeng kita dilindungi oleh formasi tingkat Sein? Bagaimana bisa seorang pembunuh menyelinap masuk? Jika itu benar-benar dilakukan oleh seorang pembunuh, dia tidak hanya akan mampu membobol arrai suci, dia juga akan mampu membunuh Raja Iblis secara diam-diam. Bukankah kekuatan si pembunuh berada di alam Marsial Sage? Marsial Sains bertindak sebagai pembunuh. Jalur Singa Surgawi hanya memiliki dua orang suci bela diri. Yang satu adalah Kaisar Suci Bai Suang dan yang lainnya adalah Yue Fu. Jelas bukan sampah itu, Yue Fu. Satu-satunya kemungkinan adalah Kaisar Suci Bai Suang. Dia secara pribadi mengambil tindakan. Saat kerumunan sedang berdiskusi dengan penuh semangat, Jitian Sing diam-diam mulai bergerak lagi. Dia sekali lagi memanipulasi kekuatan suci langit dan bumi untuk membentuk aura tinju tak berbentuk, yang dia lemparkan ke kepala Raja Iblis. Raja Iblis sudah lama waspada. Merasakan bahaya yang mendekat, dia tanpa sadar menjauh tiga sang, secara naluriah menghindari bahaya. Namun, kecepatannya terlalu lambat. Ledakan. Terjadi ledakan lagi dan kepala Raja Iblis meledak di tempat. Itu meledak seperti semangka, dengan darah ungu dan tulang patah berceceran di mana-mana. Jiwa spiritual Raja Iblis juga hancur berkeping-keping, bercampur dengan darah dan daging, dan tersebar di lantai aula utama. Kedua Jendral Iblis yang lebih dekat dengan Raja Iblis masih berlumuran darah. Mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka buru-buru mundur beberapa langkah. Pada saat berikutnya, mayat tanpa kepala Raja Iblis perlahan jatuh ke tanah dengan suara, celepuk. Sepuluh Jendral Iblis tercengang. Mata mereka terbuka lebar dan dipenuhi rasa takut. Dua Raja Iblis yang cukup beruntung untuk bertahan hidup sudah bersiap. Ketika Jitiansing bergerak, mereka akhirnya melihat sekilas auranya. Meskipun mereka tidak dapat melihat sosok Jitiansing, mereka dapat mengetahui posisi Jitiansing. Keduanya mengeluarkan raungan pelan dan menyerang Jitiansing bersama-sama. Kamu sedang mendekati kematian. Tunjukkan dirimu. Raja Iblis angang mengangkat tinjunya dan meledakkan dua aura tinju berwarna merah darah. Raja Iblis yang lain mencengkeram pedangnya yang berat dan dengan kejam menebas pedang cahaya hitam yang sangat besar. Jitiansing tetap tidak terlihat. Dengan suara mendesing, dia berteleportasi keluar dari Aula Utama dan menghindari serangan kedua Raja Iblis. Dua aura tinju besar dan bila cahaya hitam menghantam dinding ruang konferensi pada saat yang bersamaan. Gemuruh. Dinding Aula hancur berkeping-keping, mengirimkan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan kemana-mana. Seluruh tembok runtuh dan ruang konferensi juga diambang kehancuran. Ledakan yang teredam bergema di langit malam segera membuat khawatir banyak penjaga patroli. Sejumlah besar penjaga patroli bergegas ke ruang konferensi secepat mungkin untuk menyelidiki situasinya. Istana dan barak di segala penjuru juga diterangi lampu dan terdengar suara ledakan. Kedua Raja Iblis, setelah gagal dalam serangan mereka, bergegas keluar dari ruang konferensi dan melanjutkan pencarian Jitiansing. Sepuluh Jenderal Iblis juga panik. Mereka semua mencengkram senjatanya dan membentuk lingkaran dengan punggung saling menempel, menjaga dari serangan mendadak Jitiansing. Namun semua itu sia-sia. Jitiansing dengan cepat menyerang lagi. Saat Raja Iblis sedang mencari di area tersebut, dia menggunakan trik yang sama lagi. Dia menggunakan kekuatan ilahi langit dan bumi untuk memadatkan pedang besar dan menebasnya dengan kejam. Raja Iblis merasakan ada yang tidak beres dan segera mengacungkan pedangnya yang berat untuk memblokir. Namun dengan kekuatannya yang lemah, bagaimana dia bisa memblokir serangan Jitiansing? Ledakan, retakan. Dengan ledakan keras, dia terbelah dua oleh pedang tak kasat mata. Pedang berat di tangannya juga terlempar. Raja Iblis ketiga juga terbunuh, hanya menyisakan Raja Iblis Anggang yang hidup. Adegan seperti itu membuat Raja Iblis Anggang merasa ngeri. Dia marah sampai gila. Siapa ini? Keluarlah dari sini demi Tuhan ini. Ahli macam apa yang Anda sembunyikan dalam kegelapan dan penyergapan? Jika Anda punya nyali, tunjukkan diri Anda dan lawan Tuhan ini selama 300 ronde. Demon Lord Anggang mengacungkan pedang berharganya dan meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Sepuluh Jenderal Iblis ketakutan setengah mati. Mereka tahu bahwa kekuatan si pembunuh sangat menakutkan, jadi mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Desir, desir, desir. Mereka benar-benar berpencar dan dengan cepat meninggalkan aula pertemuan, bersembunyi di kegelapan sekitarnya. Jitiansing melihat semuanya dengan jelas. Dia menggunakan jurus pamungkasnya lagi dan menyerang Raja Iblis Anggang. Tinju penghancur bintang. Dia tiba-tiba muncul di belakang Demon Lord Anggang. Tinjunya memancarkan cahaya bintang perak cemerlang yang menyelimuti sosok Raja Iblis Anggang. Raja Iblis Anggang merasakan aura kematian turun ke atasnya dan segera merasakan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Matanya menunjukkan ekspresi putus asa. Tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu saat dia mengenakan baju besi tingkat kesengsaraan tingkat tertinggi. Dia memegang pedang berharga dengan kedua tangannya dan menebas Jitiansing dengan sekuat tenaga. Ledakan, retakan. Dengan ledakan yang menggelegar, Raja Iblis Anggang terlempar. Armor itu hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, bercampur dengan daging dan darah, tersebar keruntuhan. Pedang berharga itu juga terlempar, menusuk ke dinding yang rusak. 2078. Gunung Kifeng berada dalam kekacauan. Di tengah malam, gunung itu terang-benderang. Api ada di mana-mana. Prajurit Iblis yang tak terhitung jumlahnya berbaju besi dan memegang pedang sedang mencari pembunuh dengan tergesa-gesa. Banyak pengintai terbang ke langit dan menggunakan teknik rahasia untuk mencari di seluruh Gunung Kifeng. Tentu saja, berita bahwa empat Raja Iblis besar dibunuh menyebar di Kam. Lusinan Jenderal ketakutan. Mereka buru-buru mengirimkan pesan meminta bantuan. Puluhan ribu setan berada dalam kekacauan. Mereka berlarian di dalam Kam. Bahkan ada desertir. Jitiansing tidak tinggal diam. Dia masih dalam kondisi tak kasat mata, menciptakan kekacauan di Gunung Kifeng. Dimanapun ada banyak orang, tidak peduli apakah itu rumah besar, istana atau Kam, dia akan melepaskan dua teknik rahasianya untuk menghancurkannya. Segala jenis cahaya yang menyilaukan dan bayangan mantra dihancurkan dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, menimbulkan suara gemuruh yang keras. Seiring dengan ledakan tersebut, istana dan Kam berubah menjadi abu satu demi satu dalam cahaya dan bayangan yang terik. Sekelompok tentara iblis hancur berkeping-keping di tempat. Mereka bahkan tidak memiliki mayat utuh yang tersisa. Dalam waktu singkat seratus nafas, Jitiansing telah membunuh lebih dari 20 ribu tentara iblis. Seluruh puncak gunung Kifeng menjadi berantakan. Ada tembok pecah, lubang dalam, dan retakan di mana-mana. Puluhan ribu tentara iblis yang tersisa ketakutan. Mereka meraung dan mengumpat dengan marah dan tak berdaya. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan Jitiansing. Mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Mereka hanya bisa mundur dan mencari tempat untuk bersembunyi. Jitiansing menghitung waktunya. Siewen dan Zhonglin hendak tiba di gunung Kifeng dengan 50 ribu tentara. Oleh karena itu, dia terbang ke formasi penjaga gunung di kaki gunung dan mulai menghancurkan formasi tersebut. Gunung Kifeng berada dalam kekacauan. Puluhan ribu tentara iblis ketakutan. Tidak ada yang datang untuk menghentikannya. Seratus napas berlalu. Dia menghancurkan formasi tingkat suci dan membuat beberapa lubang pada perisai cahaya pertahanan. Akhirnya, Siewen dan Zhonglin tiba dengan 50 ribu tentara. Jitiansing bersembunyi di langit malam. Dia menggunakan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Siewen, Zhonglin dan 10 komandan. Segera, kedua jenderal itu memimpin 50 ribu prajurit melewati lima bukaan dan masuk ke dalam formasi penjaga gunung. Awalnya, para prajurit merasa khawatir dan mereka takut terhadap gunung Kifeng dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Tetapi ketika mereka melihat gunung Kifeng berantakan, api ada di mana-mana. Dan iblis-iblis melarikan diri dengan panik, semangat mereka segera meningkat. Siewen dan Zhonglin dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka memimpin 50 ribu tentara untuk membunuh musuh dari kaki gunung sampai ke puncak. Biasanya, iblis itu ganas dan gagah berani, dan mereka paling tidak takut pada pertempuran jarak dekat. Tapi malam ini berbeda. Lebih dari 60 ribu tentara iblis berada dalam kekacauan, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk mengatur serangan balik yang efektif. Tanpa diduga, mereka tidak dapat menahan serangan para pejuang manusia, dan terpaksa mundur selangkah demi selangkah, terus-menerus mundur ke puncak gunung. Jitian Singh terus merapal mantra dalam kegelapan, terus-menerus membombardir para ahli iblis, menyebabkan tentara iblis diserang dari depan dan belakang, jatuh ke dalam situasi putus asa. Banyak jenderal iblis yang putus asa. Mengetahui bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari kematian malam ini, mereka memutuskan untuk mati dan memimpin prajurit mereka yang tersisa dalam serangan balik. Mereka tidak berharap untuk mengalahkan tentara manusia. Mereka hanya ingin mengulur waktu dan menunggu bala bantuan tiba. Bagaimanapun, mereka sudah mengirimkan permintaan bala bantuan. Kam tentara di belakang gunung Kifeng juga mengirimkan sejumlah besar tentara iblis, dan mereka bergegas dengan kecepatan tercepat untuk memberikan bala bantuan. Pada saat yang sama, Jitiansing juga mengirimkan pesan bertuliskan Slip Giok kembali ke Heavenly Lion Pass. Isi pesan yang tertulis pada Slip Giok adalah perintah militer. Dia memerintahkan 200 ribu tentara lengkap untuk bergegas ke gunung Kifeng dengan kecepatan tercepat untuk melawan pasukan iblis. Kenyataannya, sebelum Jitiansing berangkat, dia sudah memiliki rencana detail. Dia secara pribadi membunuh dalam perjalanannya ke gunung Kifeng, membunuh empat raja iblis agung, dan menghancurkan formasi pelindung gunung tingkat suci. Xie Wen dan Zhong Lin memimpin 50 ribu tentara untuk mengikuti dari belakang dan melancarkan serangan, dan mereka akan mampu merebut gunung Kifeng dalam satu gerakan. Namun Jitiansing tahu bahwa kam tentara iblis di belakang gunung Kifeng pasti akan mengirimkan bala bantuan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu, dia meninggalkan rencana cadangan sebelum berangkat. Dia diam-diam mengumpulkan 200 ribu tentara, mempersiapkan pasukan untuk berperang, dan siap memperkuat kapan saja. Sekarang, semuanya berjalan sesuai rencana Jitiansing. Waktunya akhirnya tiba. Membunuh. Bunuh semua iblis, jangan biarkan satu pun hidup. Malam ini, kita harus merebut gunung Kifeng. Xie Wen dan Zhong Lin, dua jenderal, memimpin para prajurit untuk membunuh musuh dengan berani, dan semangat mereka semakin tinggi. Teriakan dan raungan kedua pasukan, suara benturan senjata yang tajam, dan ledakan teknik rahasia bergema di gunung Kifeng tanpa henti. Setelah 15 menit, tentara manusia merebut gunung Kifeng. Setelah pertempuran ini, 80 ribu tentara iblis semuanya dibantai, dan hanya beberapa ribu yang melarikan diri dari gunung Kifeng. Hasil seperti itu sangat jarang terjadi, dan itu adalah kemenangan total. Jitiansing sendiri membunuh lebih dari 20 ribu iblis, termasuk 4 raja iblis agung, 12 jenderal iblis, dan puluhan komandan. Rekor pertempuran seperti itu bisa dikatakan mengejutkan, dan eksploitasi militernya luar biasa. Semua prajurit manusia yang berpartisipasi dalam pertempuran ini sangat kagum pada Jitiansing, dan mereka sangat mengaguminya. Tentu saja, prajurit manusia juga menderita korban jiwa. Lebih dari 8 ribu orang tewas dalam pertempuran itu, lebih dari 7 ribu orang terluka, dan hanya 30 ribu orang yang masih bisa bertempur. Jitiansing dengan tegas memerintahkan 30 ribu tentara untuk mempertahankan gunung Kifeng, dan pada saat yang sama, dia mengirim orang untuk merawat yang terluka. Saat para prajurit masuk ke dalam formasi pertahanan, seruan perang yang memekakan telinga datang dari kaki gunung Kifeng. Banjir besar berwarna merah darah tiba di kaki gunung dengan niat membunuh yang kuat. Itu adalah kam tentara di belakang gunung Kifeng. Itu adalah pasukan garda depan yang dikirim untuk mendukung, dan jumlahnya lebih dari 100 ribu. Pemimpinnya adalah Raja Iblis, dan ada lebih dari selusin prajurit kuat dari alam Zenki di bawah komandonya. Tentara datang dengan agresif, dan mereka menyerbu gunung Kifeng tanpa mempedulikan hal lain. Segera, mereka melintasi formasi pelindung gunung. Formasi pelindung gunung akan menghentikan ras alien, tapi tidak ada gunanya melawan Iblis, dan mereka bisa masuk dan keluar dengan bebas. Oleh karena itu, pasukan 100 ribu setan dengan cepat mendaki gunung Kifeng. Ketika tentara ras manusia yang menjaga puncak gunung melihat tentara ras Iblis berkerumun dari segala arah, mereka langsung diliputi kekhawatiran dan keputusasaan. Mereka baru saja memenangkan pertempuran dan merebut gunung Kifeng. Namun, pasukan Iblis datang untuk mendukung mereka, dan mereka akan segera dimusnahkan. Saat para prajurit panik, Jitian Sing muncul. Dia berubah menjadi raksasa emas setinggi ratusan kaki, dan seperti dewa perang, dia bergegas menuju pasukan Iblis dengan pedang hitam besar. Di saat yang sama, beberapa makhluk besar muncul di belakangnya. Kicauan Seekor ikan besar aneh yang panjangnya ribuan kaki dan tertutup es biru mengeluarkan kicauan aneh. Ia mengepakkan sayapnya yang lebar, membuka mulutnya yang berdarah, dan menyemburkan api biru sedingin es yang mengerikan ke arah pasukan ras Iblis. Setelah pasukan ras Iblis yang mengancam diselimuti oleh api biru es yang mengalir, mereka segera dibakar menjadi abu tanpa meninggalkan satu tulang pun. Dalam sekejap mata, lebih dari dua ribu tentara Iblis terbunuh. Mengaum Tiba-tiba, monster hitam besar berlari keluar dari lereng bukit yang curam. Ia membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan api emas, membakar ribuan tentara ras Iblis. Ia mengayunkan ekornya, dan sepuluh mil tanah runtuh, mengubur ribuan setan. 2079 Selain kun biru dan armor ilahi Siti Garba, ada juga pohon kuno setinggi ribuan kaki di belakang Jitiansing. Pohon kuno itu berakar di tanah dan merentangkan seratus ribu cabang yang tebal dan kuat, dengan ganas mencambuk para prajurit Iblis. Itu adalah leluhur Sanjue. Itu telah melewati kesengsaraan surgawi dan mencapai alam transendensi kesengsaraan tingkat pertama. Meskipun faktanya kekuatannya tidak terlalu besar. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi tentara Iblis biasa. Selain itu, ia berakar di tanah dan menggunakan seratus ribu cabang untuk menyerang. Itu melepaskan serangan luar biasa seperti tembok kota besar. Bahkan jika tentara Iblis menyerbu seperti air pasang, mereka tidak akan mampu menembus pertahanannya untuk sementara waktu. Itu menjadi penghalang kedua bagi pasukan Iblis, yang dengan tegas menjaga tentara manusia di puncak gunung. Hambatan pertama tentu saja adalah Jitiansing dan dua binatang raksasa. Mereka seperti harimau dalam kawanan domba, mengamuk melalui pasukan Iblis dan membantai secara sembarangan. Melihat Jitiansing begitu kejam, Raja Iblis terkemuka buru-buru membawa sepuluh ilusi Dewa Darah untuk menyerang. Kekuatan sepuluh ilusi Dewa Darah tidaklah biasa. Mereka semua telah mencapai alam transendensi kesengsaraan tingkat pertama dan kedua. Keunikan ilusi Dewa Darah menjadikan mereka keberadaan yang tak terkalahkan di medan perang dan mimpi buru paling menakutkan bagi prajurit manusia. Mereka memiliki tubuh yang hampir abadi dan dapat melepaskan segala macam wabah penyakit, bencana, dan racun. Mereka bisa membantai tentara manusia dalam skala besar. Ilusi Dewa Darah di alam transendensi kesengsaraan tingkat kedua lebih mematikan daripada Raja Bela diri manusia. Raja Iblis memimpin sepuluh ilusi Dewa Darah dan mengepung Jitiansing tanpa penjelasan apapun dan melancarkan serangan sengit. Jitiansing tidak hanya tidak panik, dia bahkan tertawa keras dan mengucapkan beberapa kata baik. Raja Iblis bingung, dia tidak tahu mengapa dia bereaksi seperti itu. Namun, dia segera menyadari bahwa dia telah bertemu dengan monster yang sangat menakutkan. Jitiansing memegang pedang pemakaman surga di tangan kanannya dan petir ilahi lima warna di tangan kirinya. Dia menyerbu ke dalam formasi pertempuran dengan cara yang tak terkalahkan dan dengan cepat membunuh tiga ilusi Dewa Darah. Ilusi Dewa Darah bangga dengan tubuh abadi mereka, tetapi di bawah serangan petir ilahi lima warna, mereka menjadi rapuh seperti kertas. Jitiansing menggunakan kekuatan guntur untuk menghancurkan Putra Dewa Darah. Dia lalu mengeluarkan cahaya putih suci yang langsung melahap darah Putra Dewa. Hanya dalam waktu dua puluh napas, dia telah membunuh lima ilusi Dewa Darah. Klon Dewa Darah yang tersisa merasa ketakutan. Raja Iblis juga terkejut dan segera mundur bersama klon Dewa Darah. Sayangnya, melarikan diri ditakdirkan menjadi harapan yang berlebihan. Jitiansing mengejar mereka dan dengan cepat membunuh lima Dewa Darah yang tersisa. Raja Iblis dikejar sampai ke kaki gunung dan langsung dibunuh oleh Jitiansing dalam dua gerakan. Kematian Sang Jenderal dan Putra Dewa Darah sangat merusak moral pasukan Iblis. Pada saat ini, sepuluh komandan manusia mengeluarkan jimat yang diberikan Jitiansing kepada mereka. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan jimat guntur emas gelap dan melemparkannya ke pasukan Iblis. Seketika, masing-masing jimat guntur surgawi berubah menjadi kilat yang menyilaukan, mengembun menjadi beberapa guntur surgawi yang tingginya ribuan kaki. Ledakan. Ledakan. Suara guntur yang memekakan telinga tiba-tiba meledak di langit malam, menyebar hingga ribuan mil. Uluhan pilar petir bermekaran dengan kilat yang menyilaukan sekaligus membuat langit malam indah dan berwarna-warni. Namun, kekuatan destruktif guntur surgawi yang mempesona juga menakutkan. Setidaknya 20 ribu tentara Iblis dilenyapkan di tempat, menjadi abu hitam pekat. Lebih dari separuh gunung Kifeng juga hancur, berubah menjadi reruntuhan yang penuh jurang. Kekuatan mengerikan seperti itu membuat tentara Iblis gemetar ketakutan. Banyak orang ragu-ragu dan tidak berani maju ke depan. Banyak jenderal Iblis juga memiliki pendapat berbeda. Mereka bahkan bertengkar apakah akan menyerang atau mundur. Jitiansing mengambil kun biru dan armor ilahi sitigarba untuk membunuh tentara Iblis. Situasi menjadi semakin kacau. Tentara Iblis terus-menerus terluka dan jumlah mereka menurun tajam. 30 ribu tentara manusia di puncak gunung juga termotivasi untuk bertarung. Mereka sebenarnya memblokir serangan tentara Iblis. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Cahaya dan bayangan memenuhi langit. Suara keras itu tidak hilang dalam waktu lama. Setengah jam kemudian, lebih dari setengah dari 100 ribu tentara Iblis dibantai. Hanya tersisa 30 ribu tentara Iblis ini kehilangan semangat juangnya. Mereka semua berbalik dan lari menuruni gunung. Lebih dari 10 ribu dari 30 ribu tentara manusia juga tewas. Namun, mereka kembali menang dan mempertahankan gunung Kifeng. Memanfaatkan kekalahan tentara Iblis, tentara manusia tetap berada di puncak gunung dan dengan cepat mengobati luka mereka dan memulihkan diri. Satu jam kemudian, pasukan ras Iblis kedua tiba. Kali ini, jumlah tentara Iblis mencapai 150 ribu. Mayoritas tentara Iblis mendaki gunung Kifeng dan bergegas ke puncak gunung seperti gelombang hitam. Ada juga sejumlah kecil ahli tentara Iblis yang menyerang langsung dari langit malam dan membunuh tentara manusia di puncak gunung. Blukun memblokir para ahli tentara Iblis di langit malam. Armor ilahi Siti Garba dan Nenek Mo Yang Sanjue memblokir tentara Iblis di tanah. Ji Tianxing mengendalikan situasi. Dia memegang pedang pemakaman surga dan memulai pembantaian. Xie Wen dan Zhong Lin juga bertarung dengan gagah berani. Mereka bersumpah untuk menolak tuduhan tentara Iblis sampai mati. Sepuluh komandan juga menggunakan jimat yang diberikan Ji Tianxing kepada mereka. Itu adalah jimat merah yang terbang ke langit malam dan terbakar. Mereka segera menjadi api permata surgawi luar yang menutupi langit. Wuss! Api permata surgawi yang berwarna merah tua dan mempesona mengalir turun dari langit. Seperti sepuluh air terjun permata api yang sangat besar, mereka menenggelamkan tentara Iblis. Seketika, tentara Iblis menderita banyak korban. Tentara Demon Army yang tak terhitung jumlahnya dibakar oleh Jewel Fire. Mereka mengeluarkan jeritan yang menyayat hati, berguling dan menangis di lautan api. Satu demi satu, mayat-mayat hitam pekat berjatuhan di lautan api dan dibakar menjadi abu. Dalam beberapa tarikan napas, lebih dari 20 ribu prajurit tentara Iblis tewas dalam api permata surgawi luar. Para prajurit tentara Iblis bahkan lebih sedih lagi. Semangat para prajurit manusia tinggi. Pertempuran ini sangat tragis. Setiap saat, ratusan ribu orang meninggal. Mayat mereka berubah menjadi daging cincang yang berserakan di puncak gunung yang dingin. Darah manusia merah dan darah Iblis ungu dan hitam bercampur dan membentuk aliran kecil. Selama 45 menit, tentara Iblis tidak dapat mencapai puncak gunung. Sebaliknya, mereka kehilangan lebih dari 40 ribu tentara. Ji Tian Xing memuji dirinya sendiri. Dia secara pribadi membunuh jenderal terkemuka, lebih dari selusin jenderal Iblis, dan beberapa putra dewa darah. Karena itu, prajurit manusia mampu mempertahankan puncak gunung. Mereka hanya mengorbankan lebih dari 8 ribu orang. Tampaknya pertempuran itu akan segera berakhir. 30 ribu tentara-tentara Iblis yang cukup beruntung untuk bertahan hidup telah kehilangan perlindungan dari jenderal dan pembangkit tenaga listrik mereka. Mereka hanya bisa mundur karena kekalahan. 20 ribu tentara manusia di puncak gunung juga menghela nafas lega. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh lagi di kaki gunung. Cahaya kekuatan Dharma menerangi langit. Namun, itu bukanlah tentara Iblis. Itu adalah bala bantuan dari Sky Lion Pass. Sebanyak 200 ribu bala bantuan dibagi menjadi dua kelompok. Sekelompok bala bantuan mengepung 30 ribu tentara Demon Army yang melarikan diri dalam kekalahan. Kelompok bala bantuan lainnya melintasi gunung Kifeng dan membunuh mereka menuju kam tentara di belakang. Melihat hal ini, para pejuang manusia yang terjebak di puncak gunung semuanya berseru dan bersorak karena terkejut dan gembira. Mereka tidak percaya bahwa sejumlah besar bala bantuan telah tiba begitu cepat. 2.080 Melihat 200 ribu bala bantuan, Xie Wen dan Zhong Lin juga tercengang. Keduanya saling memandang dengan ekspresi bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Sky Lion Pass mengirimkan bala bantuan? Komandan Ji hanya meminta kita mengumpulkan 50 ribu tentara. Mengapa ada 200 ribu bala bantuan di sini? 200 ribu bala bantuan itu adalah bawahan Jendral Li dan Jendral Wang. Mereka adalah bawahan terpercaya dari wakil komandan kanan. Mungkinkah mereka menerima berita tersebut dan datang ke sini untuk membantu setelah melihat pertempuran di Gunung Kifeng? Itu tidak mungkin. Tanpa perintah komandan, siapa yang berani memimpin pasukan keluar dari celah? Belum lagi menyerang Gunung Kifeng paling berbahaya. Itu benar. Biarpun mereka melihat pertempuran dan buru-buru mengumpulkan pasukan di sini, mereka tidak bisa secepat itu. Hanya ada satu kemungkinan. Komandan Ji telah mengatur agar mereka mengumpulkan pasukan dan menunggu bala bantuan di Gunung Kifeng. Ya Tuhan, pandangan ke depan Marsikal Ji sangat baik. Apakah Anda sudah memperkirakan hasil ini? Xie Wen dan Zhong Lin berdiskusi sebentar dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Keduanya tercengang. Hati mereka dipenuhi keheranan dan ketidakpercayaan. Ketika mereka melihat punggung Ji Tian Xing, hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan mata mereka dipenuhi dengan pemujaan. Seperti yang diharapkan dari dewa pembunuh berbaju putih yang bisa melawan jutaan pasukan dengan satu pedang. Tidak hanya kekuatan tempurnya yang luar biasa, tapi dia juga bisa memprediksi pergerakan musuh. Dia adalah komandan terbaik di dunia. Dengan komandan Ji yang menjaga Sky Lion Pass dan membantu Tuan Kaisar Suci, mengapa kita harus khawatir jika kita tidak menang? Mulai saat ini, Xie Wen dan Zhong Lin ditaklukkan oleh taktik Ji Tian Xing. Seorang komandan yang sangat kuat dan bisa memimpin pasukan seperti dewa jelas merupakan dewa perang yang tak terkalahkan. Mengikuti komandan seperti itu, mengapa mereka harus khawatir tidak bisa membuat nama mereka terkenal? Fakta membuktikan bahwa setiap perubahan dalam pertempuran berada di bawah kendali Ji Tian Xing. 100 ribu bala bantuan dengan cepat memusnahkan pasukan iblis di kaki gunung. Kemudian, mereka melewati gunung Kifeng dan bergegas ke kam iblis di belakang. 20 ribu tentara yang menjaga gunung Kifeng buru-buru memperkuat pertahanan dan memulihkan diri. Ji Tian Xing tidak berhenti. Dia membawa Lankun, Siti Garba Godly Armor, dan leluhur tua Sanjue ke kam iblis di belakang gunung. Awalnya, ada 400 ribu tentara iblis yang ditempatkan di kam iblis. Sebelumnya, kam iblis mengirimkan 250 ribu tentara untuk memperkuat gunung Kifeng, tetapi mereka semua kembali dengan kekalahan. Hanya 30 ribu dari mereka yang berhasil melarikan diri kembali ke kam iblis. Kam iblis terguncang dari atas ke bawah, dan banyak jenderal yang marah. Sebelum mereka dapat berkumpul kembali, Ji Tian Xing tiba dengan 200 ribu tentara. Dia masih seperti dewa kematian yang tak tertandingi, melepaskan metodenya yang mencakup segalanya, menghancurkan kubu utama ras iblis hingga menjadi berantakan. Dua binatang suci dan leluhur tua Sanjue mengikuti Ji Tian Xing dan menyerang dengan berani, membantai banyak prajurit iblis. Ras iblis benar-benar dikalahkan, moral mereka anjlok hingga ekstrim. Dengan prestise kemenangan, pasukan manusia secara alami memiliki semangat tinggi dan bergerak maju dengan kemauan yang gigih. Ji Tian Xing memimpin, khususnya membunuh para jenderal, putra dewa darah, dan pakar ras iblis. Dia hanya membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Tidak ada seorang pun yang cocok untuknya. Pertempuran yang sengit dan menentukan ini dengan cepat berubah menjadi pembantaian sepihak. Ketika Ji Tian Xing dan dua binatang dewa membunuh semua jenderal dan ahli dari kam utama ras iblis, kam utama ras iblis telah dibobol. Pertempuran tersebut berlangsung selama dua jam, dan kemudian dinyatakan selesai. 180 ribu pasukan utama ras iblis hampir sepenuhnya dimusnahkan, dan hanya sekitar 10 ribu orang yang melarikan diri ke segala arah. Di pihak pasukan manusia, hanya sekitar 20 ribu orang yang tewas, dan sekitar 30 ribu orang terluka. Pada titik ini, pasukan manusia telah meraih kemenangan besar, dan berhasil menduduki Gunung Sifeng. Setelah pertempuran, berbagai komandan membawa tentaranya untuk membersihkan medan perang dan merawat yang terluka. Kempat jenderal itu buru-buru bergegas ke depan Jitiansing, dan dengan penuh semangat melaporkan hasil pertempuran tersebut. Jitiansing telah menyingkirkan dua binatang dewa dan leluhur tua Sanjue, dan membiarkan mereka beristirahat di dunia pedang. Dia berdiri dengan bangga di Gunung Sifeng, mendengarkan empat jenderal melaporkan berita tersebut. Setelah mendengarkan, dia menunjukkan senyuman puas, dan mengangguk, malam ini, Ben Suai mengerahkan total 250 ribu tentara untuk menyerang Gunung Sifeng. Meskipun ini merupakan langkah yang berisiko, namun hal ini melampaui ekspektasi semua orang dan mencapai hasil yang luar biasa. Pasukan kami hanya kehilangan 50 ribu orang, dan sekitar 40 ribu orang terluka, tetapi kami memusnahkan lebih dari 400 ribu pasukan utama ras iblis, dan berhasil menduduki Gunung Sifeng. Hasil pertempuran yang luar biasa dan pelayanan yang baik pasti akan menyebar ke seluruh medan perang utara, dan sangat meningkatkan moral pasukan kita. Kalian sangat bijaksana, dan sangat kooperatif dengan tindakan Ben Suai. Ben Suai pasti akan memberi penghargaan sesuai dengan kemampuan Anda, dan menempatkan Anda pada posisi penting. Ji Tian Xing sangat puas dengan hasil pertempuran tersebut, tetapi dia tidak mengklaim pujian tersebut, dan bahkan menyatakan bahwa dia akan menempatkan keempat jenderal tersebut pada posisi penting. Kempat jenderal itu segera memiliki perasaan yang rumit, dan dipenuhi dengan rasa syukur dan kegembiraan, dan membungkus satu demi satu. Terima kasih banyak atas apresiasi dan pujian Jenderal Ji, Jenderal ini pasti akan setia pada tugasnya, dan mengikuti perintah Anda. Zhong Lin berkata dengan nada tulus. Xie Wen menangkupkan tinjunya dan membungkuh, dan berkata dengan nada nyaring, Jenderal Ji telah berkontribusi besar terhadap kemenangan besar ini, Jenderal ini dan yang lainnya tidak berani mengambil pujian. Jika kamu tidak menyelinap ke Gunung Sifeng terlebih dahulu, membunuh empat Raja Iblis, dan membunuh banyak Jenderal Iblis dan Putra Dewa Darah, kami tidak akan bisa menang. Jika Jenderal Ji tidak menggunakan pasukannya seperti dewa, dan mempertimbangkan segala kemungkinan, malam ini tidak akan berjalan semulus ini. Wajah Jenderal Li penuh dengan senyuman, dan dia berkata dengan wajah memerah, kecakapan bela diri Jenderal Ji luar biasa, dan Anda menggunakan pasukan seperti dewa. Ini jarang terjadi di dunia ini, Jenderal ini sangat yakin. Jenderal Ji, mohon jangan khawatir, mulai sekarang, Jenderal ini akan mengikuti petunjuk Anda, dan akan melakukan yang terbaik untuk setia kepada Anda. Jenderal Wang ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan wajah penuh rasa malu, saya malu mengatakan ini, tetapi Jenderal Ji diam-diam memerintahkan Jenderal ini untuk mengumpulkan seratus ribu tentara dan bersiap menyerang Gunung Sifeng kapan saja. Saat itu, Jenderal ini masih sangat ragu-ragu, dan mengira kami tidak akan bisa kembali malam ini, dan kami mungkin mati di medan perang. Tetapi setelah melihat kekuatan dan metode Jenderal Ji, saya memiliki sedikit harapan dan fantasi di hati saya, jadi saya memilih untuk mengambil risiko. Tanpa diduga, Jenderal ini membuat taruhan yang tepat. Kekuatan, kemampuan, keberanian, dan keberanian Jenderal Ji membuat lelaki tua ini sangat mengagumi Anda. Orang tua ini bersedia mengikuti Jenderal Ji. Reaksi keempat Jenderal semuanya sesuai ekspektasi Ji Tianxing. Dia hanya mendengarkan dengan wajah penuh senyuman, dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah keempat Jenderal selesai berbicara, dia kemudian berkata dengan nada percaya diri, keempat Jenderal bersedia percaya pada Bensuai, dan itulah sebabnya akan ada kemenangan besar malam ini. Namun, Bensuai telah mengatakan bahwa merobohkan Gunung Sifeng hanyalah permulaan, dan itu hanya digunakan untuk meningkatkan moral para prajurit. Apakah Anda puas dengan sedikit kemenangan dan prestasi militer ini? Hahaha, ikuti Bensuai dan lakukan tugasmu dengan baik. Bensuai akan membuat Anda melihat apa artinya menjadi pemenang dalam setiap pertempuran, dan menjadi tak terkalahkan. Keempat Jenderal semuanya terinfeksi aura Ji Tianxing, dan darah mereka mendidih. Hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Jenderal Ji, mohon jangan khawatir, Jenderal ini akan setia padamu sampai mati. Merupakan kehormatan bagi Jenderal ini untuk mengikuti Jenderal Ji ke medan perang. Mereka berempat menangkupkan tangan dan membungku pada saat yang sama, dan sikap mereka menjadi lebih rendah hati dan penuh hormat. Ji Tianxing melambaikan tangannya dan memerintahkan, Jenderal Wang dan Jenderal Li, tetap di sini dan pimpin seratus ribu tentara untuk menjaga Gunung Sifeng. Xie Wen dan Zhonglin, pimpin prajurit lainnya dan ikuti Bensuai kembali ke Sky Lion Pass. Terima kasih telah menonton!